Halo semua, dunia selebritis memang identik dengan kemewahan, gaji yang besar, dan gaya hidup mentereng. Namun, meski sudah menjadi artis, nyatanya beberapa artis ini masih mencari rezeki dengan peruntungan lain. Ada beberapa artis yang menjalani usaha kuliner. Tapi bagaimana kalau usahanya terbilang sederhana, bahkan bisa digolongkan jajanan kaki lima? Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus terupdate video-video menarik dari channel terbaik.com. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 7 selop yang jadi pedagang kaki lima. Norman Kamaru Tenar karena lip-sync lagu India, membuat Norman meninggalkan profesinya sebagai polisi. Namun, setelah tak ramai permintaan tampil di TV, Norman Kamaru kemudian merintis usaha kuliner yaitu bubur manado. Ia membuka usahanya tersebut di Jakarta dan berjualan menggunakan gerobak seperti pedagang kaki lima lainnya. Norman tak malu atau gengsi, ia pun terlihat tak enggan untuk langsung melayani para pembelinya. Pangki Suhito Masih di bidang kuliner, sejak tahun 2015, seleb Pangki Suhito memutuskan untuk berjualan martabak bangka. Sebelum membuka gerai martabak sendiri, lelaki kelahiran tahun 1951 ini bahkan mengaku melakukan riset di banyak tukang martabak di Jakarta selama tak kurang dari setahun. Meski dulunya tenar di dunia hiburan, Pangki yang tersoror sebagai aktor kini memilih berjualan martabak bangka. Ferry Avi Akademi fantasi Indosiar digandang-gandang dapat mencetak pesohor baru. Pasalnya kala itu, acara ini termasuk yang paling menyita perhatian. Masih ingat Ferry, anak seorang tukang becak yang keluar sebagai juara Avi musim pertama? Lama tak terdengar kabarnya, Ferry ternyata memilih perjualan mie di salah satu rukos sederhana di kawasan Ciledug, Tangerang. Dalam potret yang beberapa waktu lalu beredar, Ferry tampak memperlihatkan kuliner datangannya. Namun sayangnya, kini bisnis mie tom yumnya juga sudah ditutup dan kemudian berjualan nasi liwet. Epi Kusnandar Masih bisnis kuliner Seleb Epi Kusnandar memilih perjualan panganan ayam. Suami Karina Ranau ini bahkan beberapa kali tampak sering mengiklankan jualannya di akun Instagram. Pemeran Kangmus di preman pensiun itu buka usaha kuliner bukan di sebuah restoran, namun lapak warung tenda sederhana di pinggir jalan di kawasan Kalibata. Stuart Collin Artis saman yang satu ini sekarang memang jarang terlihat di televisi, namun beberapa saat yang lalu ia terciduk sedang berjualan pisang goreng di Bogor. Dengan berjagang kuliner kekinian, Stuart Collin terlihat tak segan berinteraksi langsung dengan pembeli. Bahkan mantan suami Rishi Tagor ini sering berfoto dengan pembeli-pembelinya. Aksinya ini pun tengah jadi perbincangan banyak publik. Aldi Tahir Artis taman Aldi Tahir dan istrinya sempat berjualan sate di pinggir jalan kota Jakarta sejak tahun lalu. Bisnis tersebut kabarnya dirintis Aldi untuk membiayai pengobatannya yang difonis menderita kanker getah bening. Jagangannya diberi nama sate tai chan rock'n'roll yang bisa ditemui di kawasan Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Ninoran Tak banyak yang tahu jika personil band Ninoran membuka usaha kuliner kecil-kecilan yang telah membuka sebuah gerai kuliner ramen di pinggir jalan. Gerai Yatai Ramen Gerai miliknya itu bisa kita temui di daerah Kemang, Jakarta, Margonda, Depok, dan Tendian, Jakarta. Pedagangan yang ia punya juga memiliki harga yang bersahabat, yakni hanya sekitar 20 ribuan saja. Demikianlah liputan tentang 7 seleb yang jadi pedagang kaki lima. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.